I got some dirty shit to pick up at the track team I got a tiny bitch to pick up I call a Selene tidy hop up in the way but I ain't never seen it so I love the way I whip it in the two seat hello everyone kembali lagi di channel Autodidak tempat kita belajar secara mandiri pada video kali ini kita akan mencoba untuk mengexport sebuah gif jadi image atau gambar per frame ya gimana caranya yang pertama kita coba download gifnya tapi dahulu kita teman-teman bisa download di Google ya tiga ketika aja download gif keren misalkan seperti ini terus kita pilih aja gif yang akan kita pakai yang mana misalkan saya akan pakai yang ini nih coba nih bikinnya agak keren ya ngedance ya tinggal klik kanan terus save image as ini ya terus kita simpan misalkan di picture ini kita simpan jadi gif image kita save aja nah gifnya adalah seperti ini ya seorang yang sedang ngedance kemudian kita akan menggunakan sebuah tools bernama isi gif animator ya isi gif animator ketika jadi Google seperti ini nah disini sudah ada nih di atas sendiri kita masuk aja di webnya kemudian kita download now aja ini download for Windows bisa untuk Windows 7 8 10 sama 11 kita download aja tinggal tunggu downloadnya selesai nah setelah proses download selesai kita buka aja di sini file downloadnya kita open aja nah disini ada pilihan untuk verifikasi apakah ingin menginstal apa enggak pilih yes aja disitu nah setelah di klik yes maka akan muncul notifikasi untuk memilih bahasa atau language ini saya minimas dulu biar mudah ya kemudian klik ok aja disini terus kita accept lisensi agreementnya kemudian klik next terus ini juga instalasinya klik next aja nih klik next terus aja disini kita install ya sampai proses extracting file-nya selesai kita tubuh aja kemudian ketik klik next aja terus di finish disini ada aktifasi untuk yang berbayar ya kita pilih yang efek evaluate aja ya disini oke kemudian kita buka nih eh isi gif animatornya terus tadi kita open existing animation tadi kan kita sudah ngedownload sebuah gif ya saya simpan di picture disini kita klik ini ya Open existing animation saya maksimal saja saya perbesar kemudian saya pilih file gif yang yang sudah saya download yang sudah kita download tadi saya simpan di picture ini tadi adalah ini ya tempting disloyal waymax gifnya klik terus saya Open aja disini Nah setelah di Open disini akan kelihatan nih frame by framenya ternyata banyak ya satu gif aja ada sekitar 120 frame disitu kemudian kita pilih aja menu toolbar yang ada di atas yaitu frame terus select all frames seperti ini Oke setelah diselect semua tinggal kita export ya export selected jadi kita mengexport framenya kita simpan di picture aja kita kasih folder baru disini new folder misal kita namanya dengan gif frame seperti ini seperti ini Oke sudah kita double klik terus kita save disini aja kita save Oh ini belum dikasih nama ya kita kasih nama ini aja gif frame ini kita save aja Oke setelah tersimpan coba kita buka tadi di picture ya di picture terus di folder gif frame ini nah maka dia sudah tersimpan nih ada 120 frame yang digunakan untuk membuat satu gif nah jadi seperti itu ya cara export frame atau image dari sebuah gif sebenarnya prinsip membuat gif itu sendiri adalah menggabungkan beberapa gambar dengan background yang sama ya sehingga menjadi sebuah objek yang bergerak jadi seolah-olah dia adalah objek yang hidup atau objek yang bergerak Oke jadi sekian video kali ini tentang bagaimana cara mengexport image atau frame dari sebuah gif semoga bermanfaat ya dan jangan lupa hasilkan video-video yang lain di channel Autodidak tempat kita belajar secara mandiri sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh